Belakangan ini, sejumlah rekam jejak digital Lesti Kejora dan Rizky Bilar ramai bermunculan di media sosial TikTok. Salah satu di antaranya adalah video saat Lesti Kejora dan Rizky Bilar bertandang ke Andara, rumah Nagita Slavina. Dalam kesempatan bincang-bincang dengan Nagita Slavina, Lesti Kejora bercerita pernah bercinta di kamar mandi dengan Rizky Bilar. Tapi, kalau mandi bareng pasti lama, kata Lesti Kejora. Mendengar pengakuan ibunda Baby Leslar tersebut, Nagita Slavina sontak tertawa-tawa seraya beristighfar. Astagfirullah, Lesti, tutur Nagita Slavina. Dianggap terlalu frontal, Rizky Bilar pun ambil alih pembicaraan. Dia lantas membelokan maksud cerita Lesti Kejora. Iya. Soal cuplikan unggahan video cerita Lesti Kejora bercinta dengan Rizky Bilar di kamar mandi ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 1,7 juta jumlah tayangan. Duh dede polos banget, tulis akun TikTok Alphatarais, dilansir pada Jumat 5 Mei 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian tampak menyeroti ekspresi Rizky Bilar. Ekspresi Bilar, tulis seorang netizen. Dia kayak yang kesal di sepil istrinya, ucap netizen lain. Polos banget, awas nanti dibanting lagi, ujar netizen yang lainnya. Iya kan saurnya cuma satu. Jadi harus ganti-gantian, sambung Rizky Bilar. Kabar selanjutnya, Lesti Kejora rupanya masih mikir-mikir saat mau membeli sepasang sepatu yang harganya sekitar Rp 30 juta. Sang pedangdut punya pemikiran bahwa dengan harga sepatu tersebut, sejatinya ia bisa membeli sawah. Dalam video terlihat, Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak tengah berada di salah satu butik. Sambil memegang sepatu boots berwarna hitam, ibu satu anak ini tampak ragu akan membelinya karena harganya yang cukup mahal. Pasalnya, dengan harga tersebut, dirinya sudah bisa membeli sawah di Cianjur untuk investasi. Dipakainya sesekali, terus Dede bisa beli sawah, ucap Lesti Kejora yang memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Dede. Mendengar hal tersebut, sang suami, Rizky Bilar pun bertanya, berapa harga sepatu tersebut. Lesti Kejora pun menjawab harganya lebih Rp 30 jutaan. Ya kan, 30-something Dede bisa beli sawah di Cianjur, timpal Lesti Kejora lagi. Rizky Bilar pun jadi tahu rahasia sawah sang istri banyak. Menurut Lesti Kejora, dengan harga tersebut ia nggak berasa nyicil satu-satu, udah dari ujung sampai ujung, pungkas dia lagi. Video ini pun mendapatkan perhatian dari 1,7 juta penonton dengan berbagai komentar dari warganet. Pemikiran Lesti memang benar sih, dia pinter nyari duit dan nggak neko-neko, aslinya memang BGTU Lesti, kata Nita. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan pasangan selebriti yang sering terlihat mengenakan berbagai barang branded dengan harga yang fantastis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.